Biasanya harus 3 keeper. Di sana dipersiapkan untuk Martin Paes. Walaupun namanya belum masuk dalam pengguman 22, tapi itu sudah disini lain. Keputusan tepat diambil tadi malam. Kalian pasti girang teman-teman. Martin Paes dan Kelvin Ferdong gabung squad Timnas Indonesia jelang laga penting lawan Iran. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Keputusan tepat diambil tadi malam. Kalian pasti girang teman-teman. Martin Paes dan Kelvin Ferdong gabung squad Timnas Indonesia jelang laga penting lawan Iraq. Begini faktanya. Bocoran line-up Timnas Indonesia versus Iraq, Martin Paes dan Kelvin Ferdong ternyata bisa main. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, tak main-main dalam mempersiapkan squadnya untuk menghadapi Iraq pada 6 Juni 2020. dan Filipina pada 11 Juni 2024. Baru saja, dia memanggil 22 pemain yang akan membawa merah putih ke Medan Laga, dengan beberapa kejutan besar. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tak ada nama-nama yang sudah familiar seperti Elkan Bagot, Witan Sulaiman, hingga Mark Klopp dalam daftar ini. Keputusan ini mengundang tanda tanya, namun Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memberikan kabar menarik. Harusnya, 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi, ungkapnya penuh semangat kepada wartawan pada Kamis, 16 Mei 2024. Pertanyaannya, siapakah 2 pemain tambahan itu? Semua mata tertuju pada Martin Paes dari FC Dallas dan Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Mereka akan segera debut di GBK. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Tim Nas Indonesia bisa mengalahkan Irak dengan squad yang sangat mewah ini? Atus justru Tim Nas Indonesia kembali akan mengalami kekalahan seperti pada saat pertandingan di leg pertama melawan Irak dengan skor 1-5. Mengingat kekuatan Tim Nas Irak juga terus di-upgrade dengan banyak melakukan naturalisasi pemain kelas Eropa. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian. Kira-kira berapa prediksi skor Laga Indonesia versus Irak nanti? Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebelumnya diberitakan, Kelvin Vergong, back berusia 27 tahun ini, sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan diprediksi akan menyelesaikan sumpah WNI dalam satu atau dua minggu ke depan. Dengan status barunya, dia bisa segera bergabung dengan squad Garuda untuk melawan Irak dan Filipina. Sementara itu, Martin Paes masih menunggu keputusan dari pengadilan arbitra seolahraga, CAS. Namun, ada harapan tinggi bahwa proses ini akan segera selesai, memungkinkan keeper handal ini untuk memperkuat gawang tim Nas Indonesia dalam dua pertandingan krusial tersebut. Jika keduanya bisa bergabung, Shin Taeyong pasti akan tersenyum lebar. Dengan formasi andalannya, 3-4-3, inilah kemungkinan susunan pemain yang akan diturunkan. Penjaga gawang, Martin Paes. Tiga back sejajar, Jai Idzes, Jordi Amat, Justin Hubner. Wingback kanan, Sandy Walsh. Wingback kiri, Kelvin Verdong. Lini sentral, Tom Hai dan Nathan Choyaon. Trio lini depan, Ragnar Oratmangun, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, Rafael Stuik, penyerang tengah. Shin Taeyong tampaknya siap menurunkan kekuatan penuh. Dengan komposisi ini, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di depan mereka. Dukungan penuh dari supporter Garuda akan semakin mengobarkan semangat juang para pemain di lapangan. Mari kita nantikan pertarungan senit dan semoga kemenangan berpihak pada Indonesia. Nasib Elkan Bagot Usaineka tolak pemanggilan Timnas U23. Ini terdepak dari Timnas Indonesia Senior dan semakin terbuang di klubnya. Begini info lengkapnya. Ipswich kaum sukses meraih tiket promosi ke Premier League atau kasta teratas Liga Inggris 2024 hingga 2025. Namun, sangat menyedihkan bahwa The Traktor Boys tampaknya tidak mungkin mempertahankan Bagot pada musim depan. Hampir pasti Ipswich akan menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain berpengalaman di lini belakang. Pintu bagi Bagot untuk merasakan kasta teratas Liga Inggris pun terasa tertutup rapat. Menjalani masa peminjaman kembali menjadi opsi yang paling menyedihkan namun realistis. Bagot sendiri masih terikat kontrak dengan Ipswich tahun hingga 30 Juni 2025. Ada tiga klub Liga Inggris yang siap meminjamnya. Siapa saja ketiga klub itu? Simak ulasan berikut ini. Tiga klub antah-berantah yang ingin pinjam pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot dari Ipswich Town. Setelah terdepak dari Timnas Indonesia. 1. Northampton Town Klub yang berkompetisi di divisi tiga Liga Inggris ini berminat untuk meminjam Bagot. Kesempatan bermain mungkin akan lebih besar bagi pesepak bola berusia 21 tahun tersebut. Musim lalu, Northampton finis di posisi 14 Ligue 1 2023 hingga 2024. Tentu, kedatangan Bagot akan menjadi tambahan kekuatan, meskipun ini bukanlah panggung yang diimpikan sang pemain. 2. Wichombe Wanderers Sama seperti Northampton, Wichombe Wanderers berkompetisi di divisi tiga. Musim lalu, mereka finis di urutan 10 klasemen akhir Ligue 1 2023 hingga 2024. Mendatangkan Bagot sebagai pinjaman tentu opsi yang bagus untuk Wichombe. Sang pemain juga akan mendapat tambahan menit bermain yang sangat berharga, walaupun tidak di level tertinggi yang diharapkannya. 3. Bristol Rovers Bristol Rovers juga berkompetisi di divisi tiga. Klub ini pun menaruh minat untuk meminjam Bagot. Sebagai peminjam musim lalu, Bristol tentu sudah mengenal kapasitas Bagot. Pelatih Matt Taylor juga pernah mengungkapkan hasrat mempertahankan back bertubuh jangkung tersebut. Hal itu tentu menguntungkan bagi kedua pihak. Bagot tak perlu beradaptasi lebih lama. Sementara klub dan pelatih sudah memahami kelemahan serta kelebihan sang pemain. Namun, ini tetap menjadi kenyataan pahit bahwa ia belum dapat berlaga di kasta tertinggi. Itu tadi tiga klub antah-berantah yang ingin meminjam pemain timnas Indonesia Elkan Bagot dari Ipswich Town. Semoga sang pemain dapat menentukan masa depannya dengan lebih baik, meskipun jalan yang harus ditempuh tampak penuh liku dan tantangan. Dalam sebuah langkah yang mengguncang jagad sepak bola nasional, PSSI dengan berani mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand, FAD, untuk menggelar pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan Thailand. Berita ini langsung disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Indonesia, karena Thailand berada di peringkat yang lebih tinggi dalam ranking FIFA. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat 134 FIFA. Sementara Thailand menguasai posisi 101 dunia. Menghadapi tim dengan peringkat lebih tinggi jelas akan menjadi ujian berat bagi Garuda, namun juga membuka peluang emas untuk meraih poin berharga jika mampu menang dalam laga resmi FIFA ini. Tidak mengherankan ketika menir timnas Indonesia, Sumarji, mengonfirmasi bahwa PSSI telah resmi mengirim surat tantangan kepada FAD. Para pecinta sepak bola tanah air pun langsung menyambutnya dengan sukacita. Pertandingan ini akan menjadi tolok ukur kekuatan Garuda menghadapi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Menariknya, ajakan PSSI untuk berdual dengan Thailand malah memicu komentar terkait Malaysia. Beberapa waktu lalu, tersiar kabar bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berminat mengadakan laga uji coba melawan timnas Indonesia. Namun, banyak fans Garuda yang menolak gagasan tersebut, merasa bahwa secara ranking, Malaysia berada jauh di bawah Indonesia. Malaysia kini berada di posisi 138 dunia. Nah kalau ini, lawan Thailand, gak apa-apa karena rangnya masih di atas kita. Kalau ada yang ngajak tapi rangnya masih di bawah kita, ya enggak dulu, tegas salah seorang netizen. Mending lawan Thailand timbang lawan Malaysia, seru netizen lainnya menambah panas suasana. Namun, hingga saat ini, pihak FAD belum merespon surat tantangan dari PSSI. Rencana pertandingan ini sejatinya merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shintayong kini berjuang keras untuk lolos ke babak ketiga tersebut. Dengan dua laga tersisa di babak kedua, Garuda hanya membutuhkan tiga poin tambahan untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Duel melawan Thailand bisa menjadi kesempatan emas untuk mematangkan strategi dan menambah semangat juang para pemain. Mari kita saksikan, apakah FAD akan menerima tantangan ini? Dan apakah Garuda akan mampu terbang tinggi di atas angkasa Asia? Kita tunggu saja. Kalian harus tahu teman-teman. Penyebab rencana turnamen yang diikuti timnas Indonesia, Malaysia, Fiji dan India berpotensi batal pada September 2024. Penyebab rencana turnamen yang diikuti timnas Indonesia, timnas Malaysia, timnas Fiji, dan timnas India berpotensi batal pada September 2024 sudah diketahui. Sebab, ada kemungkinan besar wacana itu gubar di tengah jalan. Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Mohamad Amin, mengonfirmasi adanya wacana menggelar turnamen empat negara antara Indonesia, Malaysia, Fiji, dan India. Hal itu diakui jelang Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, Thailand, Jumat 17 Mei 2024. Ada kemungkinan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India, itu bertemu dalam turnamen empat negara pada kalender FIFA selanjutnya, September, Oktober, November, Papar Haji Hamidin, mengutip dari video di kanal YouTube Harimau Malaya. Sebetulnya, usulan awalnya turnamen itu digelar pada Juni 2024. Namun, tiga negara yakni India, Malaysia, dan Indonesia, masih ada agenda untuk menyelesaikan putaran dua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 6 hingga 11 Juni mendatang. Mereka ingin mengadakan turnamen bulan Juni 2024 ini tapi kita ada turnamen jadi kemungkinan mereka akan usulkan di September, Oktober, atau November. Tetapi ini bergantung kelolosan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026, Uraidatuk Hamidin. Namun, turnamen ini juga belum tentu digelar pada September 2024 atau hingga FIFA Matchday tahun ini berakhir. Sebab, timnas Indonesia dan timnas Malaysia berpotensi lolos ke putaran ketiga. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlangsung dalam 10 Matchday. Enam jadwal di antaranya berlangsung pada 5 dan 10 September, 10 dan 15 Oktober, serta 14 dan 19 November 2024. Jika salah satu dari Indonesia, Malaysia, dan India, lolos ke putaran selanjutnya, maka turnamen itu bisa dipastikan batal. Menggeser turnamen ke Juni 2025 adalah opsi paling masuk akal. Indonesia sendiri berpeluang besar lolos karena sedang menempati posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan 7 poin. Squad Garuda hanya butuh satu kemenangan lagi dalam dua laga ke depan untuk lolos. Sedangkan, Malaysia berada di posisi ketiga dengan nilai 6. Mereka masih bersaing dengan tim Nas Oman dan tim Nas Kyrgyzstan untuk memperbutkan dua tiket dari grup D. Simak langsung teman-teman. Dua negara pengganti potensial tim Nas Israel U-23 di Olympia de Paris 2024. Mimin akan mengulas secara mendalam mengenai dua negara yang berpotensi menggantikan tim Nas Israel U-23 di Olympia de Paris 2024 jika Israel resmi dicoret dari FIFA. Saat ini, Federasi Sepak Bola Israel, FIFA, berada dalam situasi genting setelah Federasi Sepak Bola Palestina, PFE, mengajukan protes keras kepada FIFA dalam Kongres Tahunan di Bangkok, Thailand, baru-baru ini. PFE menyerukan FIFA untuk mencoret keanggotaan Israel dari FIFA akibat tindakan militer brutal Israel yang telah menewaskan ribuan warga sipil Palestina. Selain itu, Israel juga dituduh menghalangi hak-hak para pesepak bola Palestina dan menghancurkan sejumlah fasilitas olahraga, termasuk stadion di Palestina. Karena itu, FIFA meminta kepada 217 negara anggotanya untuk mempertimbangkan hukuman apa yang pantas diberikan kepada Israel. Saat ini, FIFA dianggap bersikap kebangkili dalam memberikan hukuman, mengingat mereka langsung menjatuhkan larangan tampil di seluruh kompetisi internasional kepada Rusia sebagai akibat invasi militer Rusia ke Ukraina. Menurut laporan Tetelegraph, Presiden FIFA Gianni Infantino langsung menggelar rapat darurat semalam, meski belum ada keputusan yang diambil. Kabarnya, FIFA akan menggelar Kongres Darurat pada 20 Juli 2024. Pada tanggal tersebut, bukan tidak mungkin FIFA akan mengeluarkan Israel dari keanggotaannya. Jika ini terjadi, timnas Israel U23 yang seharusnya tampil di Olympia de Paris 2024 pada 24 Juli 2024, kemungkinan besar akan dicoret. Lalu, negara mana yang berpotensi menggantikan posisi Israel U23? Berikut adalah dua negara yang berpotensi menggantikan posisi timnas Israel U23 di Olympia de Paris 2024 jika dicoret FIFA. 1. Georgia U23 Israel U23 lolos ke Olympia de Paris 2024 setelah berhasil melaju ke semifinal Piala Eropa U21-2023. Namun, di babak semifinal, mereka harus mengakui keunggulan timnas Inggris U23 dengan skor telak 0-3, yang kemudian keluar sebagai juara. Adapun wakil Eropa di Olympia de Paris 2024 adalah Ukraina, Spanyol, dan Israel. Inggris U23 tidak berpartisipasi di Olympia de Paris 2024 karena mereka mengirimkan atletnya di bawah bendera Britania Raya, bersama dengan Skotlandia dan Irlandia Utara. Karena itu, jika FIFA memutuskan untuk mengambil pengganti Israel dari UEFA, Georgia U23 adalah pilihan yang paling logis. Georgia U23 kalah dari Israel U23 di perempat final Piala Eropa U21-2023, sehingga memiliki klaim yang kuat untuk menggantikan Israel. 2. Timnas Indonesia U23 Satu lagi tim yang berpotensi menggantikan Israel U23 adalah timnas Indonesia U23. Skuad Garuda muda mengeliti peluang untuk ditunjuk karena mereka hampir lolos ke Olympia de Paris 2024. Indonesia U23 berhadapan dengan Kimi U23 di babak Cleop pada Kamis, 9 Mei 2024, namun sayangnya kalah tipis 0-1. Meski gagal lolos, peluang bagi timnas Indonesia U23 untuk menggantikan slot Israel masih terbuka jika FIFA benar-benar mencoret Israel dari keanggotaan dan Olympia de Paris 2024. Indonesia bisa menjadi pilihan yang menarik dan memberikan warna baru di Olympia de mendatang. Mari kita tunggu keputusan FIFA yang sangat ditunggu-tunggu ini, yang bisa mengubah peta persaingan di Olympia de Paris 2024. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ini Cara Yesus Chasas Perkuat Timnas Irak Jelang Hadapi Timnas Indonesia Tim Nasional Irak semakin mantap dan siap tempur menjelang laga seru menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Timnas Irak, Yesus Chasas, kini sedang mengasah kekuatan skuadnya dengan cermat memantau para pemain berbakat dari Liga Lokal Irak. Irak akan menghadapi Indonesia dalam pertandingan penting yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan ini tidak hanya sekadar laga biasa, tapi momen krusial bagi skuad Garuda yang sangat membutuhkan poin untuk melaju ke putaran ketiga. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di posisi kedua grup F, berjuang keras demi mengamankan tiket ke fase berikutnya. Sementara itu, Singa Mesopotamia, julukan Timnas Irak, telah menunjukkan kekuatannya dengan memastikan diri lolos ke putaran ketiga berkat koleksi 12 poin sempurna dari 4 pertandingan. Meski sudah mengantongi tiket ke putaran ketiga, Yesus Chasas tidak mengendurkan semangat juangnya. Pelatih asal Spanyol itu terus mengamati beberapa pemain bintang dari Liga Irak, termasuk dua pemain andalan dari Al-Qua Al-Jawiyah, Hamoud Masha'an yang solid sebagai back tengah dan Hasan Rayek yang tangguh di posisi back kiri. Tidak ketinggalan, Mohamed Kasim, gelandang berbakat dari Al-Najaw, juga menjadi target pantauan. Ketiga pemain ini selalu menjadi pilihan utama di klubnya masing-masing, menunjukkan performa yang konsisten dan impresif. Menurut laporan Win-Win, Yesus Chasas berencana menyuntikkan darah segar ke skuad Timnas Irak dengan memanggil nama-nama baru yang siap membuktikan kemampuan mereka di lapangan. Chasas telah menyusun daftar pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Irak, termasuk beberapa nama yang sebelumnya pernah bermain untuk Timnasional serta beberapa wajah baru yang berpotensi membuat debut mereka, tulis laporan Win-Win yang dikutip pada Sabtu, 18 Mei 2024. Tak diragukan lagi, Timnas Irak telah memastikan tempat mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam putaran ketiga, sebanyak 18 tim akan bertarung dalam tiga grup, AC, masing-masing terdiri dari enam tim. Dua tim teratas dari setiap grup akan langsung melangkah ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang keras di babak berikutnya demi dua tiket otomatis dan satu tiket playoff yang tersisa. Dengan semangat berkobar dan persiapan matang, Timnas Irak siap memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan.